Soal liburan di akhir tahunnya, walau liburan akhir tahunnya ini agak-agak singkat begitu ya Tapi melepas penat tentu menjadi hal yang sangat dinanti-nantinya Ini ada salah satu cara melepas penatnya Reza Betul, ini mulai dari wahana berkelas internasional hingga suasana bak musim salju Tapi di Bekasi aja Kita lihat liputan berikut ini Hari pertama di tahun 2022 sudah tiba Sudah tau belum mau rekreasi kemana? Tapi kan namanya juga akhir tahun, keluarga juga berkumpul, ngerayai Natal juga dan tahun baru Pasti kan orang tua pengen buat anak-anak juga bisa jalan-jalan juga kan Pastinya jalan-jalan di Jakarta aja deh Dengan sih keliburan kali ini saya di rumah aja atau jalan ke mall sih Waling sama keluarga aja, gak yang keluar kota gimana sih Walau tahun ini tidak banyak hari libur, rekreasi tetap bisa dilakukan bersama di tengah kota Salah satu-satunya di Trans Studio Mall Cibubur Dilihat dari banyak internet gitu, kayak seru gitu Apa, ini ya, di TSM ini Terus banyak atrasi-atrasi juga yang belum pernah aku naikin gitu Dan ini kan baru kan Dan ya jadi penasaran aja sih untuk datang ke sini Saya pun gak mau ketinggalan untuk mencobanya Karena pandemi belum berakhir, jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Pake masker dan hand sanitizer, serta orang dewasa wajib dipaksin Trans Studio Mall menyajikan berbagai wahana untuk anak-anak maupun orang dewasa Mulai beach walk atau kuda putar Wind racer yang memberi pengalaman seperti mengendarai jet ski di lautan lepas Hingga yang paling ekstrim ini nih Yang akan membawa Anda dengan kecepatan 75 km per jam sampai keluar gedung Yaitu bumerang coaster Karena tidak cukup berani, saya pun mencoba wahana lain yang tidak kalah seru Yaitu Jurassic Island Wahana ini mengajak kita berkeliling melihat dinosaurus dan T-Rex Dengan pengalaman 4 dimensi Lumpang akan melewati rintangan, kemudian akan meluncur Siap-siap basah ya Wahana selanjutnya, Gravitron Sesuai dengan nama, sensasi melayang dan melawan gravitasi bumi Bisa Anda rasakan di sini Diputar secepat ini selama 2 menit Rasanya luar biasa ya Bermain sampai belajar pun dilakukan di sini Sehingga cocok untuk rekreasi bersama anak-anak Beralih ke tempat selanjutnya Karena saya belum bisa jalan-jalan dan merasakan musim dingin di luar negeri Transnow World Bekasi pun menjadi pilihan rekreasi selanjutnya Protokol kesehatan selalu diterapkan ya Termasuk jumlah pengunjung dibatasi Maksimal 700 orang Sebelumnya, kita siap-siap terlebih dahulu Dengan mengganti sepatu boot sesuai dengan ukuran Oke siap Seluruh ruangan yang ada di sini memang berkisar 10-15 derajat celcius Jadi disarankan memakai bagi hangat ya Salju dari atas menyambut kedatangan pengunjung Berbagai permainan bisa dicoba Seperti playground untuk anak berkreasi dan bermain lempar bola salju Selanjutnya, ada chairlift Yang akan membawa kita bersantai melihat keseluruhan wahana dari atas sini Dan Anda juga bisa mencoba pelajar bermain ski Tiba saatnya saya juga mencoba snow 2 Oh, takut ya Oh, ini begini Benar Belum, belum Oh, ini begini Oh, ini begini Oh, ini begini Oke, seru banget Ini baru pertama kali saya nyabarin sensasi meluncur Tapi di atas saja Itu walaupun dingin tapi nagih ya Dan nggak usah jauh-jauh Buat ngerasain sensasi wahana bermain salju Ternyata di sini juga bisa Saya mau naik lagi Bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan Dengan memakai masker selama wisata akhir tahun ya Penyiputan CNN Indonesia